Pada tanggal 7 Januari lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi mengumumkan rekomendasi untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta pilkada provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Barat. Nama Bupati Landak Karolin Margaret Natasa bersama Bupati Bengkayang, Suryan Man Gidot, berhasil mendapatkan dukungan partai berlambang banteng ini. Dengan keputusan ini, keduanya resmi mendapatkan 27 kursi usungan dari 3 partai politik, yakni PKPI 3 kursi, Demokrat 9 kursi, dan terakhir PDIP 15 kursi. Menurut rencana siang ini, pasangan Karolin Gidot akan menggelar deklarasi di rumah Radang Pontianak serta mendaftarkan diri ke KPU Kalbar. Selain duet Karolin Gidot, sebelumnya nama kader PDIP lain, yakni Lasarus yang berpasangan dengan Bupati Kayong Utara Hildi Hamid juga sempat mencuat.